Terima kasih. Kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan resip syariah tentu yang aman. Ya, malam ini kita berdialog soal dana haji dan juga diplomasi. Apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi saya berbincang dengan Menteri Agama yang mengatakan sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi begitu. Tapi saya juga tahu bahwa Pak Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi 8 DPR RI sempat mengatakan bahwa seharusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Apa dasar Anda mengatakan itu Pak Hidayat? Ya, karena dari pernyataan Pak Menteri yang tadi juga telah diulangi oleh beliau, komunikasi beliau itu kan dengan Pak Menteri Agama Saudi yang lama, sebelum diganti. Yang asalnya dari Banten itu, Bapak Muhammad Saleh bin Tahir, Banten. Beliau itu diganti oleh Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 12 Maret. Nah, beliau komunikasinya terakhir dengan beliau, artinya tanggal 12 Maret itulah terakhir komunikasi. Sementara dengan Menteri Agama yang baru, yaitu Mr. Issam bin Sa'ad bin Sa'id, itu belum dilakukan. Sebagaimana yang kita dengar dari pernyataan Pak Menteri maupun juga dari pejabat-pejabat di Kementerian Agama di Indonesia. Itu satu. Nomor dua, kita juga mendapatkan informasi bagaimana pihak Perdana Menteri Malaysia itu berkomunikasi langsung dengan pihak tertinggi di Saudi Arabia. Bahkan juga termasuk juga dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia. Itu adalah satu fakta yang juga penting untuk kita jadikan sebagai, katakanlah semacam rujukan ya. Bagaimana sebuah diplomasi tingkat tertinggi bisa dilakukan. Jadi, karenanya saya usulkan semenjak Saudi Arabia pada tanggal 20 Mei menyampaikan informasi bahwa Saudi Arabia akan membuka kesempatan bagi haji tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu, haji itu hanya diperuntukkan bagi jemaah dari dalam negeri Saudi, jumlahnya 15 ribu orang. Tahun ini Saudi Arabia, ya. Pak Hidayat, tapi... Tahun ini... Ya, mohon maaf. Kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Yandri dan Bang Roki dan kemudian ada analisa Bang Roki bahwa sesungguhnya selain diplomasi juga ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kasus Rizik Shihab. Apakah Anda sependapat dengan analisa itu? Karena tadi Bang Yandri katakan tidak ada hubungannya itu dengan kasus Rizik Shihab. Ya baik, saya ingin lagi sedikit ya. Jadi, harusnya masih ada waktu ya untuk bisa dilakukan komunikasi tingkat lebih tinggi lagi. Karena Saudi Arabia belum sampai hari ini, sebagaimana juga kita dengar dari Pak Dubes dan juga dari informasi yang lain, bahwa Saudi Arabia sampai hari ini belum memberikan kuota kepada jemaah haji dari luar Saudi ke negara manapun. Padahal pada akhir Mei yang lalu, Saudi sudah mengumumkan akan ada 45 ribu jemaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Jadi, masih ada kesempatan kalau dilakukan lobby. Pak Hidayat, apakah Anda sependapat bahwa memang ada hal-hal lain di luar perhitungan-perhitungan kuota atau pertimbangan pandemi dan lain-lain? Ada isu-isu terkait yang bisa saja mempengaruhi keputusan Saudi? Seperti katakanlah isu Habib Rizik Shihab tadi. Kalau menurut saya, kalau tentang isu Habib Rizik Shihab tidak mempengaruhi ya. Karena tahun yang lalu pun Saudi sudah menutup untuk tidak memberikan kuota bagi luar Saudi. Pada waktu itu, Habib Rizik Shihab masih ada di Saudi Arabia. Dan tidak ada masalah dengan Habib Rizik Shihab. Jadi, menurut saya, janganlah bebani Habib Rizik Shihab dengan sesuatu di luar daripada apa yang mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana Bang Roky? Jadi, analisa Anda dibantah bukan hanya oleh Bang Yandri, Ketua Komisi 8, tapi juga oleh Bang Hidayat Nurwaris. Ada soal bagi saya. Karena diplomasi prinsipnya, the art of speaking the unspeakable. You mau buktikan yang unspeakable. Bagaimana caranya itu? Jadi, saya tetap bikin analisis itu. Bahwa Arab Saudi ingin memperoleh keuntungan diplomasi dengan soal ini. Di dalamnya ada faktor Habib Rizik. Karena Habib Rizik pernah diantar pulang oleh Arab Saudi. Lalu ada soal kadrun. Arab Saudi tentu kupingnya panas. Ini ngapain sih kadrun-kadrun yang disatirekan kan kita. Jadi, itu mesti juga dihitung sebagai paket kebijakan. You bisa bilang jauh sekali. Memang jauh sekali. Tetapi diplomasi, nggak ada yang terbuka itu. Itu pentingnya think the unspeakable dan mengintip apa yang unspeakable. Jadi, Anda membuktikan dengan cara apa? Satu-satunya dengan membuat analisis gitu. Analisisnya salah bisa aja. Anda juga bisa bikin kekeliruan untuk menganalisis-analisis saya. Sama aja. Tapi hak saya untuk bikin analisis itu dasarnya kapasitas akademik saya untuk berpikir secara diplomati. Apakah misalnya Anda juga menggunakan kapasitas akademik Anda, Bang Roky Gerung, ketika membuat tudingan tentang penggunaan dana haji. Anda sempat menyebut bahwa Garuda Indonesia mungkin saja. Saya akan bacakan supaya tidak salah begitu. Jadi, Anda sempat mengatakan bahwa ini kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kuota. Anda katakan ini soal duit yang nggak ada untuk memberangkatkan jemaah. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya tidak bisa membawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Itu analisa spekulatif saja kah? Bukan, itu analisa akademis. Karena semua fakta itu diucapkan di koran. Ada Garuda yang bangkrut. Ada kecurigaan terhadap dana itu dari tahun lalu dana itu dipersoalkan. Mestinya DPR langsung bikin investigasi forensik gitu. Ya nggak ada kan? Dan ibu tadi yang saya dengar itu, dia sedih tapi dia masih bisa atur ritmenya supaya presiden nggak terganggu. Bahkan bahwa saudara-saudara dibilang kalau saya nggak mau nanti presiden marah tuh. Jadi, udah ada perasaan itu tuh. Walaupun ditenangkan oleh Yakut tadi bagus menenangkan soal. Tapi ada problem di situ. Bayangkan koordinasi yang di DPR itu nggak bisa menertibkan seluruh aparat yang beroperasi di bidang pengelolaan haji ini. Tadi Yakut bilang begini. Silahkan ambil dana itu bila diperlukan itu. Kami tidak tahan dana itu. Oke. Sekarang Anggito bilang yang ambil itu kemungkinan besar nggak bisa lagi ikut haji seumur hidup. Ini bertentangan itu. Ini salah satu nakuti-nakuti. Jadi soal ini, jadi kecemasan orang untuk nggak, kalau satu orang nggak bisa ikut haji. Itu artinya ada 10 orang yang sedih. Keluarganya, tetangganya, bapak, ibunya. Kita mau sekalian itu. Jadi ini sama seperti kekecewaan orang yang gagal tes wawasan kebangsaan itu. Bagaimana Bang Yandri? Ya kalau masalah dana haji, soalan ada hutang di Saudi kan sudah saya bantah. Karena BPKH termasuk dirijen haji selalu dibawa pengawasan Komisi 8. Dan ada juga sudah ada audit BPK. Kemudian alur orang untuk berangkat itu, Mbak Nana, tidak akan keluar pisah haji kalau pemondokan, Katring, dan Armina itu belum dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi clear sebenarnya. Jadi nggak mungkin ada hutang. Kalau ada hutang, nggak mungkin bisa berangkat. Haji tahun 2019 itu fakta. Oleh karena itu, itu yang saya bantah, itu yang saya luruskan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, nggak dapat kota. Ini murni kebijakan Saudi. Bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia sampai detik ini belum. Dan sudah kita hitung. Kalau membangkarkan orang dari Indonesia ke Saudi itu, kota terakhir itu 1,8. Setara dengan 3.000 orang. Paling lama kapan? 28 Mei. Kenapa 28 Mei kita ingin persiapan di Tanah Suci? Kalau tadi kata Bang Roki Gerung, seharusnya DPR bisa membuat semacam investigasi atau menelisik karena ini sesungguhnya kecurigaan yang muncul di publik? Oh itu kita awasi terus. Karena kita BPK itu dibawa komisi 8, koordinasinya, apa mitranya. Dirjen haji, makanya kita bentuk panjah haji, bentuk panjah keuangan haji ada. Jadi Anda juga mencium ada kecurigaan yang sama dari publik, Anda membenarkan analisa Bang Roki Gerung? Nah ini mungkin yang perlu kita luruskan. Misalkan dana haji nggak ada, itu kita pastikan ada dong. Ya kan, terbukti kita sebenarnya kalau tidak di tengah pandemi kan memperangkatkan dengan normal. 210.000 kota, itu kan berangkat semua. Nah tapi sampai hari ini kan yang menjadi masalah larangan terbang nggak dibuka, kota haji belum ada. Sementara kan nggak mungkin kita mepet waktu. Ini yang kami, saya memperapat itu dengan panjah haji seperti itu. Semelur praksi, sama dari kemenang dan BPKH gitu loh. Oke, gini. Kan agak ajaib, kan you DPR, kan you musti awasi kebijakan pemerintah. Ngapain you belak kebijakan pemerintah? Ada kok, itu biarin aja pemerintah yang pertanggung jawabkan. Apalagi you tegur orang yang menganalisis itu. Nggak sebentar Mbak. Apa? Bukan-bukan membelah ini. Saya bukan membelah siapapun. Ini keterpanggilan hati nurani saya. Nggak ada usaha hati nurani di situ. Ini soal topoksi Anda. Sebagai ketua Komisi 8 yang memang mitra kerjaannya Kementerian Agama yang memberkatkan haji. BPKH juga di bawah Komisi 8. Saya punya tanggung jawab penuh untuk meluruskan hal-hal yang keluar dari kuredor gitu loh. Ini penting untuk disampaikan kepada publik. Kalau nggak keliru banyak hoax hari ini. Dan itu tanggung jawab saya. Saya dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab juga kepada rakyat. Hoax yang salah satunya Anda bilang dikeluarkan oleh Bang Roki Gerung. Bang Roki Gerung lah hoaxnya. Iya, saya sering katakan itu. Bahwa hoax yang terbaik itu yang dibuat oleh pemerintah itu. Yang jelas. Rakyat nggak percaya. Kan diomong apa aja rakyat bilang. Iya saya mau omong tapi saya takut pada presiden. Itu psikologi yang tersembunyi itu. Yang mestinya kalian paham. Ya makanya hoax itu perlu kita luruskan. Salah satunya bagi rakyat gitu. Ingin menjelaskan itu. Karena memang topoksinya. Ya itu. Terangkan pada ibu yang rasa itu. Oke. Tadi kemudian saya akan ke BPKH. Nanti saya akan ke Ibu Huriah. Karena tadi Bang Roki menyampaikan sesuatu. Yang terutama terkait dengan dana. Jadi sesungguhnya kalau publik menarik dananya. Ada konsekuensi atau tidak? Tadi Menteri Agama katakan tidak ada konsekuensi. Tetapi kita tahu Pak Anggito sempat mengatakan. Ya antreannya akan gugur begitu. Setelah pariwara kita akan bahas. Kita juga akan bahas soal tudingan yang dilontarkan. Oleh mantan Menko Maritim Riza Ramli. Yang kemudian dibantah oleh jurubicara wakil presiden. Saya sudah menyiapkan videonya untuk Anda simak setelah pariwara. Sampai jumpa di video selanjutnya.